Halo teman-teman, jumpa lagi di The Minor Update. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas mengenai Kazem yang audionya tidak mau keluar di Ubuntu 20.04. Saya cari-cari di internet, disini ada terangan untuk pulse audio di Kazem itu memang bermasalah di 20.04, tapi disini ada solusinya. Mari kita coba praktekkan ya. Saya buka dulu Kazem. Ini ya, kita lihat di preference, itu microphone-nya kosong, unknown, speakernya juga unknown. Ini yang versi 1.4, dia tidak ada webcam-nya. Kita lihat disini, di keterangannya ada error, Kazem itu gagal mendeteksi operating system-nya. Karena ini kan versi 20.04, sepertinya Kazem-nya tidak terupdate. Jadi dia mengiranya itu sebagai Ubuntu 12.10. Oke, langsung kita lihat saja ini solusinya seperti apa. Solusinya ternyata kita harus mengedit secara langsung file pulse audio milik Kazem. Kita bisa mengeditnya pakai gedit ya. Kita buka dulu terminal. Kita buka gedit. Kalau misalnya Anda belum ada gedit, program gedit-nya, Anda tinggal lakukan perintah sudo apt-get install gedit. Kebetulan ini saya sudah install baru saja gitu ya, cuma tidak saya rekam. Terus langsung saja kita edit file pulse audio.python-nya ini. Menggunakan gedit. Kita klik kanan paste saja ya. Oke, kita aktar. Nah, ini dia. Ini filenya seperti ini. Ini file python. Terus, ngedit-nya gimana? Ini kita tinggal copy dan paste saja nih dari yang sini. Kita ambil saja yang sudah jadi. Kita copy semua. Copy. Troll. Copy ya. Terus tadi ini. Ini kita ctrl A. Kita delete dulu ya. Terus kita ctrl V. Kemudian kita simpen. Sudah ya. Terus kita coba jalankan kembali Kazem-nya. Ini kan udah kayak gitu. Kita jalankan lagi Kazem. Apakah berhasil? Nah, ini dia. Kazem-nya berhasil mendeteksi microphone-nya. Di sini saya ada dua buah microphone-nya. Pertama USB microphone. Ini dari mixer. Yang ini dari webcam. Ini kita ambil yang ini bisa. Terus yang ini speakernya kita pakai yang belit aja. Karena ini buat dengerin ya. Tidak masalah. Berarti ini udah berhasil. Tinggal PR-nya nanti. Kalau misalnya Anda ingin menggunakan Kazem versi 1.5.3. Itu kan nggak official ya. Maksudnya apa? Yang nggak stabil. Ini belum kita coba. Kemarin saya coba. Sudah sempat berhasil. Tinggal ngedit audionya aja. Cuman udah keburu menyerah ya. Oke. Itu aja. Ini berarti Kazem-nya udah normal. Yang versi 1.4. Itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.